Hingga kini keberadaan bangkai ternak babi di sungai Bedera dan Danau Siombak di pesisir utara kota Medan hingga kini masih misterius dan meresahkan warga. Apa upaya nyata yang telah dilakukan dan ditempu oleh pemerintah daerah setempat khususnya oleh aparat desa di sekitar sungai tersebut? Kita akan tanyakan langsung kepada Bapak Muhammad Yunus, camat Medan Marelan, langsung dari Medan Sumatera Utara. Selamat sore Pak Yunus. Selamat sore Mbak Fitri. Pak Yunus, ini sudah ada posko yang didirikan di sepanjang sungai untuk mencegah agar warga tidak kembali membuang bangkai babi. Apakah pendirian posko ini cukup efektif untuk mencegah hal itu? Sampai hari kelima setelah terjadi pembuangan liar mengenai bangkai babi yang mati ke daerah-daerah sungai Bedera dan memasuki wilayah Danau Siombak, kami telah membentuk tim Satgas yang terdiri dari muspika, kepala lingkungan, dan dibantu oleh warga tetap melaksanakan pemantauan baik bagi bangkai-bangkai babi yang sangkut di daerah sungai ini kita alirkan dan sebagian diangkut di daerah untuk dikuburkan. Apakah sudah diketahui siapa warga yang membuang bangkai babi ini ke sungai dan dari mana asalnya bangkai babi ini? Baik Mbak Fitri, jadi kebetulan wilayah kita dilintasi oleh daerah aliran sungai Bedera, jadi sampai hari ini belum kita dapati untuk oknum ataupun orang yang tidak tanggung jawab membuang bangkai tersebut. Namun kami sudah berantisipasi yaitu membuat posko tadi dan terus memantau apabila ada yang membuang akan kita tindak dan bekerjasama dengan korsek medan labuhan. Pak Yunus, untuk konfirmasi kembali artinya sampai hari ini apakah sungai sudah bisa dibersihkan dari bangkai babi atau masih ada bangkai-bangkai babi ini mencemari sungai? Dari hari pertama hingga hari kelima ini, awalnya ratusan yang memasuki daerah air sungai sampai hari kelima sudah berkurang. Jadi selain melebur dengan air, kami juga mengupayakan menarik ke darat dan tentunya yang sangkut pun di sungai kita alirkan supaya mengarah ke laut. Itu upaya kita sementara dan tetap berkoordinasi dengan dinas istansi terkait yang ada. Betulkah bangkai babi yang dibuang warga ke sungai ini terkena wabah kolera, Pak Yunus? Menurut informasi sesuai dengan surat atau informasi dari Balai PT Riner, hasil sampel yang disampaikan kepada pemerintah Kota Medan, tentunya Bapak PLT Wali Kota Medan memberitahkan kepada kami untuk memastikan kembali dan mengantisipasi dampak yang terjadi. Untuk hasil laboratorium mengenai kondisi air sungai sendiri seperti apa? Apakah memang sudah tercemar atau bagaimana? Sampai hari ini kita hanya menghimbau dulu. Jadi kita mengantisipasi karena memasuki hari kelima ini sudah sangat berkurang. Babi yang mati itu sudah mulai menghilang. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang membuang ke daerah air sungai kami. Untuk warga yang berada di sekitar pinggiran sungai sendiri, Pak Yunus, apa upaya dari pemerintah tempat, dari kelurahan, dari kecamatan untuk menghimbau warga agar kemudian sama-sama menjaga kesehatan sehingga terhindar dari keluhan apapun akibat adanya bangkai babi di sungai ini? Laksanakan upaya berkondisi dengan dina kesehatan menghimbau, mensosialisasikan agar warga di sekitar sungai yang selama ini menggunakan aktivitasnya di sungai ini untuk tidak dulu menggunakan air yang ada di sungai. Baik, Bapak Muhammad Yunus, Camat Medan, Maryland, terima kasih telah berbincang sore hari ini di Metro hari ini.